Jarak yang dekat antara Allah dengan kita adalah pada saat kita sedang bersujud dalam sholat. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kita agar setiap sujud kita terselitkan doa memohon kepada semaha pencipta. Dan inilah risalah hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar tulur? Pagi ini insyaAllah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiah. Mendapat curahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita dan telah mengawalinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah dan mudah-mudahan aktivitas kita sepanjang hari ini diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Almi. Telur. Taukah kita kapan posisi paling dekat antara hamba dengan Tuhan-Nya? Kapan kita berada di jarak yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak lain adalah di saat seorang hamba sedang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya kalau kita berada dalam situasi sedang solat. Lalu kemudian kita sujud. Perpanjanglah sujudnya, perpanjanglah sujudnya, perpanjanglah sujudnya, dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian yang harus kita lakukan yang paling baik ketika kita harus menyampaikannya di dalam sujud kepada Allah. Paling tidak ada tiga doa yang tidak boleh kita lupakan ketika kita sedang sujud kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama yang harus diminta adalah Ya muqallibal kulu thabbit qalbi ala dhin Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, tambatkan, istiqomahkan hati kami dengan agamamu. Kenapa ini menjadi penting? Karena akan menjadi musibah yang sangat luar biasa Ketika kita menjadi orang yang tidak istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadi malapetaka besar ketika kita keluar dari alam dunia ini Dengan tidak membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka memohon di dalam sujud Berdoa kepada Allah supaya kita tetap dikuatkan hati kita Istiqomah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah merupakan doa yang tidak boleh kita lupakan di dalam sujud Yang kedua Apa doa yang harus kita lakukan di dalam sujud? Yang kedua, hendaknya ketika kita sedang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sedang berada di posisi terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka berdo'ala Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabalal mawt Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabalal mawt Ya Allah berilah kami rizki Apa rizkinya berupa kesempatan untuk bertawabat sebelum dicabut nyawa kita Subhanallah betapa indahnya kalau kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada dosa pada diri kita Betapa mulianya seseorang ketika dicabut nyawanya dan sebelum dicabut sudah sempat berucap astagfirullahal azim Menyesali dosanya dan menyatakan bersalah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang kata Rasul disebut orang yang terbaik Bukan orang yang terbaik itu adalah orang yang tidak pernah berbuat salah Tapi orang yang baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berbuat salah Tapi setelahnya dia bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan bertawabat sebelum kita mati Adalah doa yang tidak boleh kita lupakan di dalam sujud kita Yang ketiga doa kita yang tidak boleh kita lupakan di dalam sujud adalah Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatima Kepada Allah kita mohon Ya Allah Ya Rabberikan aku karunia berupa apa kematian yang khusnul khatima Menjadikan akhir dari semua aktivitas dan perjalanan hidup kita Menjadi kematian yang dicatat oleh Allah berperedikan khusnul khatima Dan kematian yang khusnul khatima itu jaminannya tidak lain adalah sorganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kematian yang baik Perjalanan hidup yang diakhiri dan dipungkasih dengan kebaikan Itu adalah merupakan cita-cita lukur yang harus kita tuangkan di dalam doa kita ketika kita sujud Karena ketika Allah tidak mentakdir kita menjadi orang yang khusnul khatima Berarti kita berada di barisan orang-orang yang su'ul khatima Orang-orang yang kematiannya adalah menjadi kematian yang sangat menyedihkan Dan ditunggu dalam penderitaan panjang oleh karena akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita senantiasa bisa istiqomah berdoa dengan tiga hal ini dalam sujud kita Pertama Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah di jalan Allah Yang kedua Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kesempatan bertawabat sebelum kita mati Dan yang ketiga Mohon kepada Allah Mohon diri kita ini dijadikan oleh Allah sebelum dijemput ajal Dan ketika ajal tiba menjadi orang yang khusnul khatima Tiga hal ini kalau senantiasa kita masukkan di dalam doa pada saat kita sujud Maka insyaAllah Allah senantiasa menuntun kita Dan tiga hal ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabban Alamin Selamat menata hati kita Tetap istiqomah dengan risalah hati Walafwa minkum Wallahul muwafiq ila aku amittari Nasrum minallah wa fathuhu qarid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itulah tiga doa yang bisa kita selipkan di setiap sujud kita Dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Sehingga di akhir hayat kita bisa menjadi khusnul khatima Amin Ya Rabban Alamin Dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya Allah